Masalah utama cuma konsensus saja, kita bersepakat atau tidak, maka itulah open legal policy. Ketika kemudian kita harus bersepakat pada sesuatu yang mau kita lakukan untuk bangsa ini, maka mari kita atur. Open legal policy, dimana di parlement yang saya sampaikan. Kita sepakat untuk menggantikan energi yang mencemari menjadi energi bersih, kita sepakat apa? Kita sepakat apa yang buruk situ dihukum berat, sepakat atau tidak. Maka kenapa saya bilang, eh kalau anak muda tidak itu politiknya sebenarnya. Kamu diizinkan saja, maaf jangan merasa terganggu. Hari ini saya akan melamar teman-teman muda untuk terlibat dalam politik. Saya lamar. Saya ingin, ingin terlibat dan merasakan, dan ini menurut saya learning by doing, experiential learning, yang menurut saya cepat kita tahu. Maka lamaran saya ini kalau Anda tertarik, silahkan. Tanpa bermaksud ada intras politik, saya sebenarnya ingin memberikan edukasi juga. Kita sama-sama belajar. Hai anak muda. Mau menjadi tim sukses saya? Mau berjalan? Mau melihat proses? Dan tolong kasih kami masukan. Kalau Anda jawabannya iya, saya akan turun tanggung dari sini, silahkan catat nomor yang pun saya. Saya berikan ruang yang luar biasa, karena ketika udah lulus kuliah. Udah lulus ya? Ya. Saya waktu masih mahasiswa sudah ikut berpantai. Sejak mahasiswa ketika banyak orang belum. Saya mungkin produk yang tidak terlalu bagus-bagus amat. Tapi inilah proses yang saya lamar di sempit titik ini. Dan saya masuk partai politik sejak mahasiswa. Saya.